Terima kasih. 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 Pasti dong. Nggak, nggak juga. Terus kalau di rumah, ber-makeup atau kek? Nah, ini yang harus saya bertanyakan ya. Perempuan itu bikarnya sama siapa tapi cantiknya sama siapa? Guna nggak? Ya? Nah, iya maksudnya. Iya maksudnya. Iya maksudnya harus ber-makeup. Apalagi teman-teman semua ini merupakan program lainnya. Dari Elanga gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menjaga performance juga. Jadi ujung kabut sampai dengan ujung kaki. Gitu ya. Nah, ini kita akan sama-sama belajar. Oke? Nah, di sini teman-teman semua udah punya beauty mapnya masing-masing. Ini sosok sebut dengan laptop cantik. Ya? Nah, dibuka dulu dilihat laptop cantiknya. Dalamnya tuh ada apa aja sih? Ya? Yang di bawah, di bawah itu ada yang namanya tinted moisturizer. Ya? Itu yang akan kita gunakan sebagai alat sedegang nantinya. Ini. Jadi dia tinted, dia moisturizer tapi berwarna. Ya? Lalu di sebelah kirinya, paritnya itu ada bedak. Bedaknya warna yang bulat. Oke ya? Nah, lalu setengah-tengahnya sangat-tengah itu ada yang namanya sponge. Oke? Itu sponge. Ya? Jangan ketuker. Bedak atau sponge. Diambil. Itu semoga bedaknya tetap ke tangan gitu kan ya? Oke. Terus di atasnya paling sebenarnya mirip itu ada lip ring. Ya? Ini hasilnya matte. Waktunya ada lip ring. Lalu di sebelah bawahnya itu ada yang namanya 7 kolom. Eh, 4 kolom. Ya? Itu adalah eyeshadow. Eyeshadow cape J01. Ya? Itu temen-temen bisa jadikan eyeshadow. Bisa jadikan shading. Bisa jadikan highlighter dan brush one. Jadi kita akan belajar yang makeup atau makeup. Atau makeup. Atau beauty makeup. Gitu kan yang glowing-growing. Ya? Dan lebih mirip. Lebih condong ke korea. Bener gak? Tombolinis. Ya? Nah, disini kita akan pakai dari si inspirasi caket saya ini. Dengan eksternya ada yang tau tadi? Dari eksternya buah apa? Buah laksa. Buah laksa. Buah laksa. Buah laksa. Buah laksa. Tent. Cake. Salah banget ya. Ya? Dari buah apa? Ada yang inget? Yang inget? Sasa kasih kunci apa temen? Ya? Kunci-nya aja. Kunci-nya aja. Kunci-nya aja. Ada yang tau? Gak ada? Oke. Itu dari buah keser. Atau buah cherry. Ya? Jadi aman banget untuk temen-temen semua. Nah, langsung aja kita akan mulai makeup. Dimulai dengan memakai. Apa dulu biasanya kalau perempuan kalau perempuan? Kunci-nya perempuan. Oke? Tadinya perempuan udah. Ya? Nah, temen-temen nih. Langsung juga mau bilang. Bukan berlatih. Temen-temen harus terus ber-makeup, ber-makeup, ber-makeup. Tapi gak terlawakan. Gak gitu ya. Nah, karena cantik. Kulit cantik. Sama kulit sehat. Itu beda. Tujuh? Tujuh? Tujuh. Nah, kalau kulit sehat itu. Sama kulit cantik. Apa perbedaan? Kenapa? Tujuh? Tujuh. 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 Terus? Kulit cantik? Tujuh. Oke. Mungkin Mbak Fitri tahu. Tujuh. Kulit sehat versus kulit cantik. Tujuh. 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 Ya, kalau misalnya mau punya kulit yang cantik, berarti emang harus pakai makeup. Bedanya di mana? Kalau misalnya sehat, sudah pasti cantik. Kalau cantik, menurut ketu sehat. Kalau misalnya kulitnya sehat, berarti dia enggak punya yang namanya permasalahan kulit. Enggak punya jerawan, enggak punya komedo. Lihat. Terus seluruhnya? Apalagi? Sudah mau kasih rawan. Nanti akan merupakan dan segala macamnya. Jadi, tanpa makeup itu, dia kelihatan udah cantik. Gitu. Paling tidak boleh sedikit. Gitu kan? Ya, tapi kalau misalnya mau cantik, tinggal pakai eyeshadow. Terus itu mau makeup. Mau cantiknya dia di mana? Terus pakai eyeshadow, eh pakai eyelashes gitu kan ya. Bulung mata diputuk sampai dengan lima. Gitu kan? Ya, tercantik. Mata-mata. Ya. Ini bulung mata tidak ada ya biasanya ya, bulutnya. Oke. Nah, di sini. Kita langsung bermakeup. Kita akan pakai yang tinted moisturizer terlebih dahulu. Teman-teman boleh diambil. Boleh ditaruh di punggung tanah. Ya. Ini punggung tanah teman-teman. Jangan kasih pijung punggung tanah lo ditaruh ya. Ya. Kita taruh langsung di punggung tangannya. Punggung tangan sebelah kiri ya. Kenapa kita gak pakai kelapa tangan? Karena kalau kelapa tangan, teman-teman biasanya akan terkontaminasi dengan bakteri atau kuman. Karena biasanya kita sedih banget ambil bareng pakai kelapa tangan. Ya. Jadi kita akan pakai punggung tangan. Ya. Kita taruh aja di punggung tangan secukupnya. Oke. Ini untuk di-termostalize sendiri. Kita punya tiga warna. Karena teman-teman bisa cara aplikasinya ada banyak sebenarnya. Bisa pakai sponge. Bisa pakai apa lagi. Biasanya puas. Ya. Jadi jangan diambil banyak. Karena mereka mau menghindari bagian jidatnya terlalu. Apa nih. Jadi nanti kalau misalnya kena sinar. Ya. Itu bisa. Agak. Kepalanya. Bukan. Apa nih. Kepalanya jadi kelihatan lebih cerah. Dibandingkan bagian yang lain. Gitu. Jadi kesannya pada saat kena cahaya dia. Bahasanya sih ya. Cernol. Gitu. Ya. Oke. Teman-teman bisa pilih shape-nya. Sebenarnya ini ada tiga warna. Ada 01, 02, dan 03. Ya. Yang paling natural ada yang. Adalah. Yang nomor 02. Ya. Kalau pilihnya kungi kayak saksa. Boleh pakai yang 01. Jadi kalau pakai foundation. Pakai eras bedak. Jangan dibagi-bagi. Kesemua daerah. Ya. Tapi bagian per bagian. Contohnya nih. Dari lidah ini udah selesai. Baru lidah ke bagian yang lainnya. Ya. Untuk menghindari apa. Supaya makeupnya ini. Eee. Tampilannya dia sempurna. Ya. Karena kalau teman-teman belum ngeblending. Bagian satunya udah. Eee. Belum selesai. Bagian yang lain yang belum dibagi. Itu akan jadi kering. Dan ketika mau di blend. Dia akhirnya akan buka. Gitu. Ya. Jangan lupa bagian bawah mata. Gitu. 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 Ya. Gitu. Ya. Terus ada yang namanya BB cream. Ya. BB cream ini. 50% foundation. Dan 50% moisturizer. Atau peletak. Jadi kalau teman-teman pakai BB cream. Memang serasa lebih ringan. Dibanding foundation. Ya. Nah. Lalu ada yang namanya CC cream. CC cream ini adalah color correcting. Dimana kalau misalnya teman-teman punya yang namanya mata pandal. Atau misalnya kulitnya ini tipis banget. Terus melihatkan HPR-nya. Ya. Kembali dalam HPR. Itu bisa dipakaikan color correcting tersebut. Atau misalnya contohnya. Yang paling simple adalah concealer. Itu bisa dibilang color correcting juga. Ya. Terus. Yang terbaru adalah. Yang namanya Inted Moisturizer. Inted Moisturizer ini teman-teman bisa digunakan tiap hari. Kenapa? Karena dia udah aman banget. Ya. Yaitu. Perembang 100% dengan warna. Gitu. Ya. Jadi aman digunakan tiap hari. Coba. Dipakai saat ini. Apakah dia berat? Engga. 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 Sekarang ya. Engga. 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 Tepuk ruangan, bagian bawah mata. Nggak jangan lupa. Kalau sudah. Yaudah semua? Biasanya. Biasanya empah berapa lama? Yang Brain. Berapa lama lo padausing dнойUp? Kesana saja. Tal scr movimiento. Santa saja. Sebenarnya, yang paling gidernya. Untuk full makeup. Sudah 15 seminggu. Iya. Itu gimana caranya yang cuma ada 15 seminggu. Latihan tiap hari. Iya serius loh. Iya, serius loh. cuma disini bukan berarti tiba-tiba langsung diter-makeup mau itu jadi gitu ya, enggak kita pasti karena tentukan pekerjaan juga makanya kita selalu ber-makeup tiap hari nah dari sana akhirnya yang besar yang namanya expert gitu dalam ber-makeup sampai akhirnya menjadi orang lain juga gitu, ada mungkin yang mau jadi makeup artist juga setelah ini gitu kan ya atau beauty blogger gitu kan bisa langsung kasih ilmu juga sama teman-teman yang lain nah kalau sudah ya jangan lupa sampai rata semua pakainya oke sudah, kalau sudah sekarang kita akan pakai WG boleh dipegang sponsnya sama tidak dulu dipegang sponsnya oke, Sasak mau lihat dulu gimana cara pegang sponsnya oke, biarkan semua tampannya ke atas oke, kebanyakan pakaiannya makin 3 atau 4 jari ya, padahal sebenarnya pegang sponsnya benar seperti apa cuma pakai 3 jari aja ya, caranya adalah dijepit dengan jari tengah dan bimu jari lalu melakukan penekanan dengan jari telunjung gitu, sudah samain dulu semuanya, tangannya oke, kalau sudah terus ambil bedaknya seperti apa ya, coba Sasak mau lihat oke, cuma di tepuk-tepuk doang ini bedak, lalu tepuk-tepuk doang sebenarnya caranya gak gini tapi teman-teman harus rotasi sebanyak berapa kali? tiga kali jadi satu, dua, tiga baru diaplikasikan ya, seperti ini satu, dua, tiga baru diaplikasi sedikit-sedikit ya, seperti itu boleh di tepuk-tepuk perlahan tepuk-tepuk pusat ke arah samping kanan kiri bawah oke jangan lupa bagian bawah matanya ini ukur bedaknya, ini juga punya 3 warna satu, dua, tiga, empat dari sebelah kiri dari sebelah ya, kiri berarti ya, benar oke ya, kita akan pakai warna ini boleh dirotasi ya, digosok diusak, sudah kalau sudah, pakainya seberapa sih untuk pakai eye shadow? semenonjol bola mata tau semenonjol bola mata semana? nah, ya seperti itu, jadi bukan selipatan mata ya, tapi semenonjol bola mata ya, boleh di tekan-tekan dulu nah, kalau sudah ketahuan semenonjol bola mata itu seberapa baru di aplikasi dari sudut luar mata ditarik ke arah dalam sudut dalam mata ya, ambilnya boleh yang banyak sedikit kenapa? karena kalau teman-teman pakai warnanya seperti ini itu warnanya adalah warnanya yang lembut mau dipakai sebanyak apapun warnanya akan tetap natural ya, boleh dari sudut luar mata di pusat barang bernilai pusat barang bernilai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kalau misalnya sudah extrap dalam dalam setelah 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 langsung cantik itu boleh pakai liquid ya, ini dua-duanya sudah waterproof oke, nah caranya bagaimana? aplikasinya kalian boleh perhatikan ke depan ya, caranya adalah tarik dari sudut luar mata nah, cara dalam cara dalam oke, sudah 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 sebelahnya sebelahnya oke, sekarang itu berat oke, oke oke, oke oke, tapi pastikan bahwa luarnya lebih tebal ya, dibandingkan sudut luar yang benar-benar ya oke 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 Ini ya, pilih begini Dia punya singkat alisnya Lalu tinggal diputar aja Dia akan keluar Ya, kalau ini sudah habis Teman-teman nanti boleh lihat di belakang ya Seperti apa Oke, nah ini caranya adalah Gimana untuk bikin alis teman-teman boleh Pakai singkat alis yang terlebih dahulu Baru di Tarik ke arah atas Nah, ini sebenarnya yang berapa Supaya bulu matanya lebih edu Alisnya lebih raki Dan kemudahan teman-teman semua Untuk membuat alis Ya Udah dapet pensel alis semuanya Bahkan sudah ada yang gampar ya Padahal untuk bikin alis itu ada Ini yang saking-saking sempatnya Padahal untuk buat alis itu ada Cara pengukurannya Ya Cara pengukurannya Ya Cara pengukurannya Ya Cara pengukurannya Nah seperti apa Untuk alis itu ada jadi tiga bagian Ada pakal alis Ya Ada puncak alis Ada panjang alis Cara ini gimana Untuk penutukan Pakal alis Tarik dari supi nindung Lurus bersedut mata bagian dalam Beri titik Di sana Sudah Kalau udah kasih titik Ya, ini titiknya kecil aja Jangan besar Nanti kayak kalau bekal ya Oke Ya, untuk Puncak alis Tarik dari sudut bihir Lihat ke depan Padahal yang lulus ke depan Ya Melihat di sudut mata bagian luar Beri titik Sudah Lalu sudah Sepanjang alisnya Tarik dari sudut bibir Ke sudut mata bagian luar Beri titik Kalau udah ketukin pikir nasi-masi Tinggal di Gabungkan Ya Masih nasi-masi putihnya Kalau sasa Mau Biar alisnya ini natural Teman-teman jangan buat Dari busuk sini Bukannya sebelah Tapi sisain 2 cm Lihat Baru di Hasil Seperti ini Jadi kalau bikin alis Jangan terlalu dikepat Ya, sudah Baru bikin atasnya Jadi Di bawah Garis bawah Tampilabung Baru bikin Garis yang atas Sudah Sudah Kalau sudah Baru boleh dikewkan Atau diisi Sampilabung Sampilabung Ini sekat Kata-kata Sampilabung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton